Tim SAR gabungan membagi tiga tim untuk melakukan pencarian seorang remaja bernama Rahmat Nur Hakim, 15 tahun warga RT2 RWD8 Gang Satria 6, Kelurahan Pinang, Kencana, Kejamatan Tanjung Pinang Timur yang hilang. Yang ini ia diduga hanyut diparit saat musim penghujan pada Kamis 4 Januari 2024. Kanit Polsek Tanjung Pinang Timur, yakni Ibtu Apriyadi, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari orang tua bahwa anaknya itu diduga hanyut di aliran parit perumahan Gang Satria 6. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Alfandi Simamura, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribunus. Di sini saya akan menyampaikan terkait insiden yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus ataupun yang terjadi kepada anak berusia 15 tahun yang merupakan warga RT02 RWD8 Gang Satria 6, Kelurahan Pinang, Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Nah, kejadian ini terjadi ketika pada hari Kamis itu seorang anak ini yang biasanya dititipkan oleh ibunya ketika pergi bekerja atau mengajar di sekolah itu sering dititipkan kepada budenya. Budenya ini sering menjaga anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kebetulan pada saat itu seorang anak ini di saat hujan itu pergi bermain ataupun keluar rumah bermain di seputaran pekarangan rumah. Namun karena warga mengetahui anak ini berkebutuhan khusus, sekitar pukul 9 itu diantar pulang ke rumahnya. Nah, namun setelah itu sekitar pukul 10 anak itu kemungkinan keluar kembali bermain di luar. Namun sedikit jauh dari rumah korban. Setelah itu orang tua daripada anak ini pulang mengajar dan tidak menemukan anaknya berada di rumah. Setelah itu berkoordinasi dengan ayahnya yang memang bekerja dan saat itu juga ayahnya pulang mencari anak ini. Yang biasanya memang ketika anak berkebutuhan khusus ini tidak pulang itu berada di rumah-rumah tetangga. Ternyata sehingga pukul 6 anak ini tidak ditemukan dan ada salah satu warga yang melihat bahwa anak ini saat hujan sedang bermain di dekat jembatan ataupun dekat drenasi sehingga diduga anak ini jatuh dan terseret arus air yang dimana memang untuk di kota Tanjung Pinang ini sedang musim penghujan dan aliran air, arus air yang ada di parut itu memang cukup dras. Sehingga dari hal itu pihak keluarga melaporkan mengenai kejadian itu kepada pihak RT. RT langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena memang anak ini hilang. Namun diduga terseret arus air karena ada warga yang melihat anak itu bermain di pinggir drenasi. Setelah itu pihak kepolisian berkoordinasi dengan tim besar gabungan baik itu Basarnas, Damkar, Sapol PP dan juga PPBD untuk melakukan pencarian. Dari hari Kamis malam kemarin sudah dilakukan pencarian namun saat pencarian dilakukan untuk area hilir air yang mengalir di sepanjang aliran mengalir dari lokasi kejadian dilihat oleh warga hingga arah bandara RAM itu tidak ada penerangan sehingga bertugas di saat malam hari kesulitian penerangan saat melakukan pencarian. Apalagi memang di sepanjang aliran itu diketahui ada buaya dan sering muncul buaya sehingga tim SAR melanjutkan pencarian di pagi hari. Namun di saat besoknya dilakukan pencarian belum ditemukan hingga saat ini. Sampai saat ini juga pihak daripada tim SAR masih melakukan pencarian dan menanyakan kepada sejumlah warga apakah melihat ada anak yang bermain ataupun di luar kampungnya untuk mengetahui pihak keluarga ataupun aparat kepolisian dan pihak kelurahan. Mungkin demikian rekan adilah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.